Saudara-saudara, kita akan bahas tema yang sangat penting lagi yakni Bagaimana pandangan gereja katolik terhadap gereja-gereja lain Gereja katolik merangkul dan mengakui adanya persekutuan dengan gereja-gereja kristian non-katolik Walaupun persekutuan ini tidak sempurna karena adanya perbedaan dalam hara ajaran Tak tertib maupun susunannya Namun demikian karena gereja katolik mengakui adanya satu baptisan Maka saudara-saudari yang kristian non-katolik yang telah dibaptisan sah Diakui gereja katolik sebagai saudara-saudara dalam Tuhan Baptisan itu sah jika diberikan dengan materi Itu akhir forma, itu rumusan Dan intensi maksudnya untuk keselamatan kekal Yang sama dengan babsut gereja katolik Sebab selain itu Unsur-unsur dan karunia-karunia yang berharga bagi gereja Bagi hidup gereja dapat ditemukan di luar kawasan gereja katolik Seperti kitab suci, hidup murahmat, iman, harapan, dan kasih Dan karunia roh kudus Demikian pula berbagai upacara kristian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang terpisah dari kita Semua karunia tersebut bersumber pada kristus dan mengantar kepadanya Serta serahnya termasuk dalam gereja kristus yang satu Namun Namun demikian Kepenuhan sarana untuk keselamatan dalam gereja katolik Tetapi saudara-saudara yang tercerai berani Kita baik secara perorang maupun Sebagai jemaat yang tidak memiliki kesatuan Yang oleh Yesus Kristus hendak Dikaruniakan kepada mereka semua Sebab hanya melalui gereja kristus yang katoliklah Yang adalah sarana umum untuk keselamatan Dapat dicapai secara seluruh kepenuhan upaya penyelamatan Sebab kita percaya bahwa Hanya kepada Dewan Pernasul yang diketuai oleh Petuslah Tuhan telah mempercayakan segala harta perjalanan baru Untuk membentuk satu buku kristus di dunia Geja katolik Mengaku bahwa Sehingga ada gereja-geja yang tergambar dengan PGI Geja kristus Tetap terus bahas dalam Kepenuhannya Hanya dalam katolik Doa Santo Thomas Aquinas Alah pencipta segala sesuatu Sumber terang kemiksaan sejati Asal muasal segala makhluk Curaklah seberapa cahayamu Untuk menembus kegelapan akal budiku Ambilah daripadaku Kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktaun Berikan kepadaku pengertian tajam dan ingat yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar Karunia kerlah kepadaku telinta untuk menjelaskan Dengan tepat dan kemampuan untuk memutarakannya dengan seksama Luwes dan menarik Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya Arahkanlah perkembangannya dan Bantulah sampai kepada penyelesaiannya Arahkanlah perkembangannya dan kemampuan untuk menjelaskan Oke Sekian terima kasih